Terima kasih telah menonton Anda buah labu tentu Anda tidak asing lagi dengan buah yang satu ini Karena buah tanaman labu sudah akrab dengan lidah masyarakat Indonesia Labu memiliki nama latin kukurbita moseta Dalam bahasa Jawa salah satu jenis labu disebut waluh Dan dalam bahasa Inggris disebut pamkin Buah labu adalah buah dari suku labu-labuan yang banyak ditemui di Indonesia Di Indonesia sendiri labu dapat tumbuh dengan sangat baik Karena Indonesia memiliki suhu tropis yang panas Sehingga sangat cocok dengan buah labu Adapun asal buah labu ini adalah dari negara Amerika Serikat Buah ini memiliki ciri buah yang panjang Dan ada sebagian yang berbentuk bulat Buah ini memiliki pertumbuhan yang sangat cepat Dengan rata-rata 350 gram dalam sehari Biji labu terdapat di dalam buah labu Biji labu dapat diolah menjadi kuaci Yang mengandung banyak manfaat Tapi tidak hanya biji labu yang bermanfaat Buah labu pun memiliki banyak manfaat Di antaranya bisa diolah untuk dijadikan aneka macam resep makanan Buah labu sendiri banyak diolah menjadi Kolak labu Kue bulu rasa labu Puding rasa labu Dan donat yang bahannya dari buah labu Di zaman sekarang sudah banyak buku-buku yang membahas aneka macam resep dari buah labu Saya ingin tidak perlu pusing untuk mencari cara pengolahannya yang tepat Dan bisa disesuaikan dengan keinginan penikmat Selain buahnya Biji labu juga memiliki sudang manfaat yang banyak di dalamnya Biji labu mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan Namun tidak banyak orang yang tahu Sehingga saat mengolah buahnya Bijinya sering dibuang begitu saja Maka dari itu Anda yang sudah tahu manfaat biji labu yang luar biasa ini Disarankan untuk tidak membuang biji labu Tapi sisihkan biji labu untuk diolah Karena kandungan kesehatan yang terdapat di dalam biji labu Sangat baik untuk kesehatan tubuh kita Kandungan dalam biji labu Biji labu mengandung 26 kalori per 100 gramnya Kalium 340 miligram Sodium 1 miligram Protein 1 gram Magnesium Vitamin A Vitamin D Vitamin B12 Vitamin C Dan Vitamin B6 Berikut penjelasan detailnya Vitamin A berfungsi untuk kesehatan pada indera penglihatan Dan juga membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh Vitamin A terdapat pada wortel, hati, minyak ikan, dan susu Vitamin D berfungsi untuk menjaga kegebalan tubuh dari penyakit Vitamin C berfungsi untuk mengatasi saryawan Mempermudah penyerapan pada zat besi dalam tubuh Vitamin C terdapat pada jeruk dan lemon Vitamin B12 berfungsi untuk pembentukan sel darah khususnya sel darah merah Vitamin B6 berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung Karena konsumsi biji-bijian baik untuk kesehatan jantung Kalium adalah mineral yang diperlukan oleh tubuh yang terdapat pada sel tubuh Kalium memiliki banyak manfaat Salah satunya mengatur kadar air yang ada di dalam tubuh Sodium adalah ion positif yang terdapat di dalam tubuh Yang mengandung 60% dari cairan sel tubuh Protein adalah zat yang diperlukan oleh tubuh yang terdapat pada tubuh tubuhan dan hewan Magnesium berfungsi untuk membantu pengolahan pencerahan protein Untuk kesehatan otot tubuh kita Manfaat biji labu dapat memberikan dampak yang baik untuk kesehatan tubuh Beberapa manfaat biji labu adalah sebagai berikut Yang pertama, biji labu mengobati diabetes Biji labu dapat digunakan untuk mengobati penyakit diabetes Penyakit diabetes disebabkan oleh kadar gula yang berlebih di dalam darah Sehingga insulin tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan optimal Diabetes dapat disebabkan oleh beberapa faktor Antara lain faktor genetik Yang mana hal ini terjadi jika ada riwayat keluarga Yang sebelumnya mengidap penyakit diabetes Selain faktor genetik di atas Pola hidup yang tidak sehat Dalam kehidupan sehari-hari juga bisa menjadi penyebabnya Untuk itu, perhatikan selalu kandungan gizi Yang terdapat dalam makanan Manfaat yang kedua, biji labu mencegah penyakit jantung Biji labu dapat mencegah penyakit jantung Sebagaimana diketahui Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi setiap tahunnya Jantung merupakan organ vital yang berfungsi untuk memompat darah ke seluruh tubuh Penjagaan penyakit jantung sangat penting Dikarenakan fungsinya yang sangat berperan bagi kehidupan manusia Beberapa suku biji-bijian dapat membantu untuk mencegah penyakit jantung Salah satunya biji labu Ini dikarenakan biji labu mengandung unsur magnesium di dalamnya Magnesium juga banyak terdapat pada manfaat bayam Manfaat susu kedelai, manfaat coklat, dan manfaat kentang Manfaat yang ketiga Biji labu membantu pembentukan sel darah merah Salah satu fungsi organ hati pada manusia adalah menyempurnakan sel darah merah Dan membentuk sel darah merah baru Peran organ hati ini dapat ditukung dengan konsumsi biji labu Yang mengandung vitamin B12 Yang bermanfaat untuk mengurangi berbagai resiko penyakit kanker Menyehatkan kulit tubuh Menjadikan sisep sarap sehat Dan juga memberikan energi bagi tubuh Manfaat yang keempat Biji labu mengandung antioksidan Antioksidan adalah senyawa yang dapat memperlambat reaksi pada oksidasi dalam tubuh Dalam skala kecil Manfaat antioksidan sangat banyak bagi tubuh Yang salah satunya adalah membantu melawan unsur radikal bebas Yang menyebabkan penuaan dini sebelum waktunya Antioksidan juga terdapat pada manfaat seru sayuran Buah-buahan dan biji kuaci Manfaat yang kelima Biji labu merupakan sumber serat Biji labu juga mengandung serat alami Manfaat serat dibutuhkan oleh tubuh untuk melancarkan sistem pencerahan Sistem pencerahan sangat penting Untuk mengolah makanan yang dimakan Untuk disaring sebagai nutrisi Dan makanan yang tidak disaring Dibuang dari tubuh Karena tidak dipergunakan lagi Cara mengolah labu Biji labu dapat diolah dengan cara berikut Sesuai selara penikmat Salah satunya dengan mengolah biji labu menjadi manfaat biji kuaci labu Yang sehat untuk dikonsumsi Bahan-bahan Biji labu dari labu kuning sudah matang Garam dan air Cara pengolahan Belah dua labu kuning yang sudah matang Kemudian pisahkan biji labu dari labu kuning yang sudah dibelah Ambil panci Dan masukkan biji labu Garam dan beri air secukupnya Setelah direbus Angkat lalu letakkan pada wadah Untuk dijemur di bawah matahari Setelah biji labu kering Maka biji labu sudah bisa untuk dikonsumsi Jadi tidak ada salahnya Menjadikan biji labu sebagai pengganti camilan yang sehat Itulah beberapa manfaat atau khasiat biji labu bagi kesehatan Semoga dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya Subscribe Anda sangat berarti bagi kami Untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi Jika Anda memiliki pertanyaan atau request Silahkan diajukan di kolom komentar Dari saya narator Syahrul Amin Salam sehat Salam top herbal nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh